Intro Oke halo teman-teman, balik lagi bareng aku Di video kali ini aku bakal kasih tutorial bagaimana caranya melihat kapasitas baterai ponsel kita ya teman-teman Atau melihat baterai health pada ponsel kita Jadi yang ngerasa baterainya udah boros atau cepet habis Bisa kalian cek atau pastikan kesehatan ponsel baterai kalian ya teman-teman Caranya gampang banget Oke yang baru gabung silahkan untuk subscribe dulu channelku Dan jangan lupa tambahkan tombol Netflixnya agar kamu tidak ketinggalan update menarik di channelku ya teman-teman Jika sudah kita langsung saja ke videonya Oke siapa disini yang ngerasa ponsel baterainya cepet habis atau ngerasa boros Oke bisa jadi HP kalian sudah berkurang umur baterai kalian atau kesehatan baterai kalian sudah berkurang ya teman-teman Oke disini aku menggunakan handphone ini kurang lebih 1 tahun ya teman-teman Dan aku akan mengecek berapa total kapasitas baterai handphone aku ya teman-teman Oke jadi caranya gampang banget Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah pergi ke Playstore Kemudian kalian mendownload aplikasi yang bernama AIDA64 ya teman-teman Oke sorry sorry disini karena jaringannya mati Oke disini aku sudah install aplikasinya dan setelah itu kalian klik saja buka aplikasinya Nah setelah itu kalian ke bagian baterai ya teman-teman Nah disini ada keterangan atau kapasitas saat ini Nah kapasitas saat ini pada ponselku yaitu 4729 atau yang totalnya adalah 5020 mAh Jadi sudah berkurang 300 mAh ya teman-teman Jadi untuk 1 tahun ini pengurangan baterai atau kesehatan bateraiku itu berkurang sekitar 3% atau 4% ya teman-teman Untuk mengetahui kapasitas ini adalah dengan cara mencharger dari berapa persen saja hingga 100% atau full ya teman-teman Nanti bisa diketahui berapa kapasitas baterai ponselmu saat ini ya teman-teman Nah seperti itu caranya gampang banget ya teman-teman Ini adalah real capacity baterai ponselku saat ini ya teman-teman Jadi yang ngerasa baterainya sudah cepat habis atau boros silahkan kalian cek kapasitas baterai kalian ya teman-teman Yang penggunaan sudah 2 tahun atau 3 tahun silahkan untuk menggunakan metode ini Dikarenakan ini bisa melihat total kapasitas baterai mu ya teman-teman Jika sudah turun drastis atau sudah turun banyak Kalian bisa menggantinya atau mengganti baterainya dengan baterai yang baru ya teman-teman Karena baterai adalah jantung inti pada ponsel kamu ya teman-teman Oke mungkin selamat menikmati video kali ini Semoga bermanfaat dan see you guys Terima kasih telah menonton!